Astagfirullahaladzim Kalian berdua ngapain buka-buka perangkat saya? Kamu mau curi uang saya? Dasar parasit kamu ya? Jadi kamu nikahin mertua saya itu hanya untuk meronti doang ya? Ingatlah, kamu akan saya laporkan ke polisi Ingatlah! Jangan, jangan laporkan suaminya ibu! Ibu! Ibu ini udah jelas-jelas dia salah, masih suka dibelain Ibu itu udah kena guna-guna gara-gara rayuannya Pokoknya saya gak mau tau ya bu, dia akan tetap saya laporkan ke polisi Kamu sayang semua Dan kamu akan selalu membela Habisin dia Tak keras Harquality Jangan lupa Jangan lupa Raysa, sebenarnya aku gak bisa pikir sama ibu kamu Tapi aku sudah janji sama Ustadz Saqib Jadi aku akan tetap memberikan sumbangan 100 juta itu Meskipun harus membeli uang lagi Iya mas, Nazar memang harus kita bayar sebagai janji kita sedekat kepada Allah Semoga kita bisa membeli uang 100 juta ya mas Amin Masih aja mereka mau nyumpang, mau sholat Sayang, kamu kenapa? Kenapa cemberut gitu? Sebel, itu Raysa sama suaminya Masih aja mau nyumpang, mau sholat Sayang, kalau saya pikir uang mereka itu pasti masih banyak Dia simpan di berangkasnya Aku pikir gini, kita ambil aja uang Tahu betul, kamu ambil uangnya di berangkasnya ya? Tapi kalau aku yang ngambil, terus ketahuan gimana? Kamu tuh gimana sih? Kamu itu ngambil pas Raysa sama suaminya lagi keluar rumah Kamu ambil uangnya di berangkas Nanti saya pasti akan pura-pura bilang kalau orang kampung disini yang nyuri uangnya Kamu benar Kamu pinter banget Hehehe Orang pelit kayak gitu Emang harus kita kerjain Iya banget Ibu, kita sholat berjamaat di mushala yuk Sholat? Enggak, udah Kalian aja Ibu, sholat itu kewajiban Untuk menambah pahala Dan mendekatkan diri kita ke Allah Juga menjauhi segala larangannya Udah deh Ngomongnya udah kayak ustad aja Itu berbaik juga Waktu ibu untuk perawatan Biar tambah cantik Growing Kau terbukti sekarang Ibu itu sudah punya Suami yang muda Sudah mas Kita jalan aja Sudah waktu sholat Udah Ayo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ah Mereka udah pergi berdua dari rumah ini Kalau gitu Saya suruh si Martin Segera ambil uangnya dari perangkas Nah Sekarang kesempatan gua Untuk nyari berangkas mereka Ya Gua aman Baguslah Baguslah Jangan pikir gua gak tau Perangkasnya kalian tau dimana Ayo mas buruan Astaghfirullahaladzim Raisah Aku tuh lupa udah janji mau kasih ubat herbal sama ustad sakib Kok malah lupa bawa Mas Kan aku udah taruh di meja udah aku pas dikit Masa bisa ketinggalan Nah namanya juga lupa Raisa Ya udah kalau gitu Mas pulang duluan aja ke rumah Aku kemushola ya Kamu gak apa-apa aku musola sendiri Tapi Gak apa-apa mas Yaudah kalau gitu Aku balik dulu ambil ubatnya ya Iya mas Ya Allah Kok perasaan aku gak enak ya Ya ampun Lama bener sih buka perangkas aja Ya gak bisa dari tadi godanya Kamu salah kali Jangan-jangan kode ini udah berubah Ya aku gak tau Coba kamu Pakai kode Hari dan tanggal pernikahan mereka Eh 11 09 Iya iya 14 09 Tapi selalu gak Kamu yang bener Astagfirullahaladzim Kalian berdua ngapain buka-buka perangkas saya Kamu mau curi uang saya Haa Haa Dasar parasit kamu ya Haa Jadi kamu nikahin mertua saya itu Hanya untuk ngurutin uang ya Ingat ya Kamu akan saya laporkan ke polisi Ingat ya Aduh Raden Jangan Jangan laporin suami ibu Bu Ibu Ibu ini udah jelas-jelas dia salah Masih juga dibelain Ibu itu udah kena guna-guna gara-gara rayuannya Jangan Pokoknya saya gak mau tau ya bu Dia akan tetap saya laporkan ke polisi Kamu sayang sama aku Dan kamu akan selalu membela Habisin dia Hei Hei соответ Aduh Aduh Oh! Oh! Aku mati. Dia udah gak bernyawa lagi. Hah? Saya... Saya sudah... Saya sudah bunuh mati saya sendiri. Oke, gini-gini. Kita bikin seolah-olah. Dia dibunuh sama penjahat. Kita taruh mayatnya di luar. Ya? Kamu tenang, ya? Iya. Kau balik buat apa? Aku satpikanya. Kau balik. Aku juga balik. Uuh. Oh. Aku tahu ini. Oh. Oh! 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 Ya udah. Sekarang kita taruh aja dia disini. Kita masuk. Ayo cepet kabur.